Oke kembali lagi di channel saya Junior Mekanik Untuk kali ini kita akan mereview tentang alat Bego Loader Atau Exavator Loader ya teman-teman Dan ini untuk penampakannya ya teman-teman Untuk mereknya sendiri ini Manitow ya Kita bisa lihat ini untuk tipenya MBL Strip X Strip 920 Oke selanjutnya kita akan mereview cara pengoperasiannya juga ya teman-teman Kita bisa lihat disini kita posisi sudah dalam kabin Nah ini kita bisa tengok ini yang pertama ini ya teman-teman Itu ada gear selector ya teman-teman Nah gear selector ini untuk lock ya Sama saja dengan lock untuk maju mundurnya Kalau ini posisi parking Ini kalau mau maju kita tarik ke atas ke depan Begitu juga Untuk mundur ya teman-teman Tinggal tarik ke atas tarik mundur juga Dan kalau posisi parkir kita usahakan di netral Ini ya kalau netral dia nggak bisa maju mundur ya teman-teman Dia ada locknya ya Dan disini juga ini kita bisa tengok Ini ada kilometer Untuk kecepatan ya teman-teman Nah disini ada lambang lampu atau indikator netral Packing brake Dan disini ada temperatur ya teman-teman Kita bisa lihat ini untuk temperatur oil transmisi Ada lampu Temperatur air Ini ada oli Ya kita bisa tengok ya teman-teman Seperti ini ya Dan disini ada juga ya teman-teman Untuk lampu-lampu ya Klakson juga ada ya Kita bisa lihat ya Ini untuk fungsi sama ya Kayak mobil-mobil biasa pada umumnya Ini kita ke atas sedikit Ini ada wiper Posinya disebelah sini Nah kita bisa juga lihat disini ya Ini mineral Atau Oli rem Minyak rem Nah disini ada pengetahuan untuk giginya 1, 2, 3, 4 Di tengah netral Ini ada juga seatbelt ya Usahakan kalau berkendara Gunakan seatbelt Agar aman Dan kita ke sebelah sini Ini ada Persnelang ya teman-teman Untuk maju-mundur Cuman ini Ada tombol merah Bisa dikatakan ini untuk Kopling Berarti kalau setiap kita mau masuk gigi Kita pencet Baru kita dorong ke depan Kita lokomu maju Atau berapa Kita bisa tengok kan giginya Yang disana tertera Nah cuman sebelum itu Kita pencet ini dulu ya teman-teman Oke Dan untuk vehicle loader sendiri Ini matic ya teman-teman Disini ada gas Ini gas ya teman-teman Dan ini rem juga ya teman-teman Ini jadi satu ya teman-teman Kita injek satu sebelah sini Sebelahnya ngikut ya teman-teman Ataupun dua-duanya juga bisa ya teman-teman Ini untuk rem ya Oke selanjutnya Kita bahas untuk Loader nya ya teman-teman Dan disini ada Dua tuas Atau handle Kita bisa tengok juga Untuk fungsinya Ini untuk Boom ya Naik turun teman-teman Naik turun Boom Ini kanan-kiri Ini kanan-kiri dia Untuk paket Mau paket buang Atau Paket masuk ya Dan untuk sebelahnya Ini yang kecil ya teman-teman Ini handle yang satunya Ini untuk Clamsil Atau untuk membuka paketnya ya Dia Bisa dibuka Tengah-tengahnya Bisa seperti Untuk mendorong ya teman-teman Nah ini yang untuk bukanya ya teman-teman Kita juga bisa lihat juga disini ya teman-teman Untuk Cara pengoperasiannya ya Kita bisa tengok Ini ada Denganan kiri Atas bawah Seperti ini ya teman-teman Ini untuk boom Juga nih Bisa tengok sendiri ya teman-teman Oke kita ke bawah sedikit Ini ada Parking brick ya teman-teman Ini ada parking brick Disini juga ada monitor ya teman-teman Bisa tengok seperti ini Oke ini untuk posisi udah kita on ya teman-teman Ini untuk indikator baterai Biasanya kalau posisinya baterai di start dia gak mati dia Apa namanya Baterai itu gak ngecas ya Dan di bawahnya ini ada indikator untuk filter oli ya Oli hidrolik Ini untuk hidrolik dan disini juga ada filter udara ya Ini untuk indikator filter udara dan di bawahnya ada ini untuk temperatur oli hidrolik Ya ini untuk temperatur air ya Kalau dia sampai merah sini Ini berarti dia overhead ya Berarti Pendinginannya itu tidak terjadi Jadi dia overhead Selanjutnya untuk AC ya teman-teman Untuk AC ini kita di atas posisinya ya Untuk tombolnya kita bisa tengok juga itu untuk on off Itu mau pakai berapa Ada 1, 2, 3 Oke sebelum kita lanjut ke Cara pengoperasian untuk EXAVATOR-nya ya teman-teman Oke selanjutnya untuk pengoperasian EXAVATOR-nya ya teman-teman Posisi kita menghadap ke depan atau ke loadernya ya Teman-teman kita bisa tengok Kalau kita mau posisikan untuk EXAVATOR-nya kita tinggal putar tempat duduknya ya teman-teman Kita bisa tengok di bawah sini Oke disitu ada ini teman-teman Ini untuk kita putar menghadap ke EXAVATOR-nya Ini untuk maju-mundur aja ya Kita bisa coba Nah oke kita bisa tengok kita putar Nah kita posisi menghadap EXAVATOR-nya ya teman-teman Kita bisa tengok juga ya Oke selanjutnya kita untuk cara pengoperasian unit EXAVATOR-nya ya teman-teman Kita ke samping dulu Nah disini ada beberapa tombol Mungkin teman-teman juga paham juga ya Untuk tombol-tombol ini Ada lampu rotari, lampu kerja Ini ada hidrolik pump, dump suite, atau bucket Disini ada lock seat shift Ini ada lampu setiga, ini ada start, stop Dan ini untuk apa ini namanya Seat shift ya Lock seat shift ini Itu untuk pergeseran ini ya teman-teman Paketnya ada paket maaf-maaf Untuk pergeseran boom ya Atau EXAVATOR-nya kita bisa tengok Nah ini bisa geser ke kanan-kiri ya teman-teman Disitu ada relnya ya Kita bisa tengok itu yang di bawah Nah Selanjutnya Ini ada masih di yang tadi Di bawahnya ini ada Ini yang merah Ini untuk gas ya Ini gas untuk EXAVATOR-nya ya Jadi kita gak perlu injek gas lagi Ini kita tarik aja Atau gas manualnya Kita tarik Dia otomatis udah ngegas Oke Kita lanjut ke EXAVATOR-nya Selanjutnya Kita bahas untuk EXAVATOR-nya ya teman-teman Nah disini ada Empat handle Nah ini untuk yang kecil Ini untuk jack ya teman-teman Ini untuk jack Ini untuk jack Apa namanya EXAVATOR-nya ya Kita sebelum bekerja Kita cek dulu Kita tinggal cek Rata Kalau udah rata Barulah kita operasikan unitnya Dengan Dan ini untuk Apa namanya ARM Ini untuk ARM-nya ya teman-teman ARM-nya Kalau ini di sebelah kanan ya Kalau pada umumnya EXAVATOR itu ARM kan di sebelah kiri Ini di sebelah kanan ya teman-teman ARM masuk Atau ARM buang Tinggal geser ke kanan-kiri Dan disini Ini untuk BOOM ya teman-teman Ini untuk BOOM Dan kanan-kiri ini untuk SWING SWING Oke Bisa dipahami ya teman-teman Kita bisa juga Untuk tengok Untuk secara Gari besarnya Seperti ini Itu ada Gambarnya Bisa ketengok Yang tengah dua itu untuk jack Yang sebelah kanan ini Untuk ARM Yang sebelah kiri Untuk BOOM Sama SWING ya teman-teman Nah untuk lock SWING Sendirinya mana Kita bisa tengok Kesebelah sini Nah Ini untuk lock SWING ya teman-teman Ini untuk lock SWING Cara merhatikannya Lock SWING ini udah lepas Atau belum Kita ke depan Nah itu Yang ada Seperti Lobang dua itu Lock SWING ya teman-teman Itu posisinya buka ya Kalau Kalau posisi Ngelock ya masuk ya Itu bisa tengok ya Seperti itu ya teman-teman Mungkin itu aja ya teman-teman Yang bisa kita Pelajari Dari unit Apa namanya Bego Loader Atau Loader Exavator Oke Kita kembali lagi ke depan Oke Terima kasih Untuk video kali ini Untuk pembahasan Unit Loader Exavator Atau Bego Loader Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh